selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan selvin rimba kali ini saya berada di ladang tante saya beliau di belakang di pondok saya mau ke ladang melihat padi karena banyak monyet jadi saya mau bantu-bantu jaga padi dulu untuk biar enggak ada monyet yang rusak padi kita di ladang disitu Mari teman-teman ikuti perjalanan saya ini adalah sungai air yang jernih tempat kita mengambil air bersih kita lewati kolam untuk melihat ladang padi kita di situ karena banyak monyet teman-teman jadi kita harus pagi-pagi begini ini baru jam 7.30 atau jam 7.30 setengah delapan pagi lah jam 7.30 itu jalannya begini habis juga nafas ini kebun karet teman-teman lihat semua itu suara wak-wak monyetnya rami itu pondok ladang nah jadi kita pindah ke sana nanti saya sama kakak saya tinggalnya di sana pindah kemarin saya baru pernah sekali ini juga melihat ladang di sini ini saya mau melihat dulu kadangnya gimana nah ini padi nah ini pondok di ladang teman-teman nah jadi orang Dayak pastinya punya pondok di sini kandang ayam nah ini tunggu kalau ingin masak ini pondok untuk jaga padi nah bisa teman-teman lihat bisa teman-teman lihat oke oke selamat menikmati ini padinya sudah mulai mau berisi padinya teman-teman ini disebut padi gunung atau padi yang ada di sistem tanam berladang yang dilakukan oleh orang Dayak tradisi turun-temurun termasuk oleh orang T saudara-saudara saya kecang panjang ini teman-teman warnanya merah inilah padinya teman-teman kalau begini padinya sudah keluar dan mulai berisi ini batang padinya ladang kalau kita batang ladang jadi inilah padi gunung dan bibitnya juga disebut padi mayas ini sudah ini bibit mayas teman-teman ini sudah tumbuh semua padinya sudah maksudnya sudah padinya sudah timbul semua sudah mau berisi semua padinya ini sekitar 1-2 bulan lagi padi ini akan siap untuk dipanen batang padinya juga besar-besar tuh teman-teman jadi bertani secara berladang ini dilakukan oleh orang Dayak dari zaman dulu turun-temurun teman-teman kita mau lihat padiketan di situ sudah timbul apa belum ya apa dia sudah timbul padinya kita melihat padiketan ini teman-teman padiketan nah ini padi yang baru mengeluarkan apa namanya mau berisi jadi seperti ini nanti dia baru berisi di dalamnya padi berasnya itu di dalam di dalam padi nah ini disebut padi ketan ini padi ketan teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri padinya kita ini padi ketan jadi ini bunga padi ya masih ada nanti dia berisi di sini ini biasanya ketan kalau orang Dayak itu kalau bikin ladang secara menugal seperti ini tradisional itu wajib harus ada ketan teman-teman karena itu sudah satu syaratnya orang berladang itu syarat wawaknya teman-teman kebetulan tahun ini teman-teman tidak terjadi musim buah artinya buah-buahan tahun ini tidak berbuah teman-teman biasanya kalau musim padi kita menugal padi itu tahunnya buah-buahan itu berbuah tapi tahun ini mungkin kena dampak cuaca berubah iklimnya jadi tidak berbuah jadi ladang-ladang pada didatangi oleh monyet karena buah-buah di hutan tidak berbuah makanya saling menjaga di ladang masing-masing tapi syukurnya tidak ada ini kelihatan ini jalan kita kembali ke pondok yang baru nah itu om bapak sama mama disitu mereka dua nah ini ada teman ini pondok yang baru oke teman-teman sampai disini dulu pertemuan kita sampai ketemu lagi di channel saya terbaru Alvin Rimba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati